Kita sekarang beralih ke informasi yang berikutnya, puluhan petugas kepolisian Brimopolda Jatim disiagakan di kantor panitia pengawas pemilu kota Gresik, Jawa Timur pasca peristiwa penyanderaan salah satu anggota panawaslu Gresik yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Gresik nomor urut 2. Puluhan petugas kepolisian Brimopolda Jatim berjaga di kantor panitia pengawas pemilu kota Gresik penjagaan ekstra ini dilakukan setelah ratusan masa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Gresik nomor urut 2 Husnul Huluk Ahmad Turubai melakukan aksi protes dengan menyandera salah satu anggota panawaslu pada Senin sore Aksi protes dipicu kekesalan masa pendukung karena menilai panawaslu Gresik tidak profesional karena melepaskan saksi kasus dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Gresik lainnya Kita di pengawas pemilu kan tidak punya kemenangan untuk mengajarkan paksa yang pertama yang kedua setelah proses klarifikasi selesai sebelum ada keputusan mengenai apakah pelanggaran itu termasuk dalam kategorisasi pelanggaran pidana pemilu kode etik atau penyelenggara Hingga saat ini panawaslu masih meminta keterangan sejumlah saksi dari petugas KPPS dan KPU Gresik untuk memutuskan dugaan terjadinya pelanggaran manipolitik Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat maka panawaslu akan menyerahkan ke penegakan hukum terpadu untuk proses lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran pilkada Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, MNC Media memberitakan